Jelang hari Natal dan Tahun Baru, Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo melakukan sidak di sejumlah gudang penyimpanan bahan makanan dan minuman minimarket berjaringan yang terletak di Desa Hutu'o, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo pada selasa sore. Dalam sidak ini, satu persatu bahan makanan dan minuman di dalam gudang diperiksa oleh petugas untuk memastikan kelayakan konsumsi. Namun dari hasil sidak, petugas masih menemukan sejumlah produk makanan dan minuman yang sudah rusak dan kadaluarsa, namun belum dimusnahkan. Petugas pun langsung memerintahkan kepada petugas gudang untuk segera memusnahkan bahan makanan dan minuman yang sudah tak layak dikonsumsi. Selain itu, petugas juga menemukan gudang yang masih minim sanitasi. Produk yang memang kami temukan dalam keadaan rusak ataupun kadaluarsa, nah itu kami instruksikan kepada petugas maupun distributor untuk meretur atau memusnahkan bahan-bahan tersebut. Untuk beberapa gudang yang hari ini kita periksa memang ditemukan ada beberapa temuan-temuan terkait sanitasi yang perlu dilakukan perbaikan. Kita sudah instruksikan kepada petugas agar nanti disampaikan kepada pengelola gudang agar meningkatkan kembali sanitasi di gudang penyimpanan agar terhindar dari hama-hama atau tikus atau apapun itu yang bisa mengurangi kualitas termutu makanan yang disimpan. Pemeriksaan terhadap obat dan makanan ini akan terus dilakukan agar masyarakat terlindungi dari bahaya makanan dan minuman. Pasalnya di akhir tahun dan menyambut hari kebesaran agama, daya beli masyarakat diprediksi akan mengalami peningkatan.